Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kami dari Tem Asisten El Posi akan melakukan pembahasan terhadap ujian akhir semester mata kuliah penelitian operasional 2 tahun ajaran 2020 Langsung aja untuk soal satunya yaitu diketahui satu rantai Markov chain dengan status 012 dengan matrik transisi yang dapat dilihat pada layar Hitunglah PX3 sama dengan 2, X2 sama dengan 2 jika X0 sama dengan 0 Nah, untuk menghitung probabilitas yang diketahui ini maka kita harus menghitung dengan menggunakan probabilitas X2 sama dengan 2 X0 sama dengan 0, kita kalikan dengan probabilitas X3 sama dengan 2 X2 sama dengan 2 Untuk mencari probabilitas X3 sama dengan 2 X2 sama dengan 2 kita dapat lihat langsung pada ada probabilitas transisi di soal yaitu kita dapatkan 0,5 Sedangkan untuk menghitung probabilitas X2 sama dengan 2 jika X0 sama dengan 0 kita harus menghitung 1 plus 1 dengan cara kita kalikan P0, 0 kita kalikan dengan P0, 2 P0, 1 kita kalikan dengan P1, 2 maksud dari P0, 2 yaitu probabilitas dari 0 ke 2 begitu untuk seterusnya maka 0,3 dikalikan 0,4 tambah 0,3 kali 0,1 kita tambahkan dengan 0,4 kali 0,5 dan didapatkan hasilnya yaitu 0,35 Nah, disini seperti yang diminta pada soal itu PX3 sama dengan 2 X2 sama dengan 2 jika X0 sama dengan 0 Hal ini berarti setelah kita dapatkan yang X2 sama dengan 2 dan X0 sama dengan 0 ini yaitu 0,35 Nah, kita kalikan dengan X3 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 2 jadi 0,35 kita kalikan dengan 0,5 maka didapatkan hasil 0,175 Nah, untuk selanjutnya yaitu soal kedua diketahui suatu rantai Markov chain dengan status 1-9 dan matrik transisi yang dapat dilihat pada layar berikut Apakah rantai tersebut irreducible dan jelaskan alasannya Untuk mengetahui apakah rantai ini irreducible atau tidaknya kita harus mengetahui apakah matrik transisi yang diketahui di soal ini merupakan matrik transisi yang memiliki probabilitas steady state Untuk mengetahui apakah matrik transisi tersebut memiliki probabilitas steady state maka kita harus menghitung probabilitas transisi masing-masing langkah yang pertama untuk langkah 1 langkah 2 langkah 3 dan langkah 4 langkah 5 6 7 8 sampai dengan 9 Nah, cara untuk mengetahui berapa langkahnya ini yaitu dengan cara kita harus mengalihkan misalnya untuk langkah kedua kita harus mengalihkan langkah 1 kita kalihkan dengan langkah 1 sama dengan kita kuadarkan kalau misalnya langkah 3 yaitu langkah 2 kita kalihkan dengan langkah 1 dan didapatkan nilai pada saat probabilitas sampai dengan 9 itu nilai matrik transisinya tidak akan berubah lagi yaitu nilai yang sama sehingga didapatkan kesimpulan bahwa di saat probabilitas transisi pada 9 langkah ini merupakan probabilitas steady state yang mana nilainya tersebut tidaklah akan bertukar lagi jadi nilainya itu akan sama maka setelah didapatkan probabilitas steady state maka dapat diambil kesimpulan bahwa rantai markov tersebut rantai markov yang ergodik karena steady state yang tercapai setiap rantai markov yang ergodik pasti merupakan rantai markov yang irreducible irreducible berarti rantai markov ini saling berkomunikasi satu sama lain sehingga jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah rantai markov tersebut merupakan rantai markov irreducible karena memiliki probabilitas steady state yang mana artinya rantai markov tersebut tidak ergodik yang berkomunikasi satu sama lain untuk selanjutnya yaitu soal nomor 3 perusahaan X menjual satu produk dengan menggunakan kebijakan persediaan produk yang sederhana dengan persediaan maksimum yang diperbalikan dalam 2 unit jika persediaan 0 maka perusahaan memusnah produk ke pemasok agar persediaan mencapai level maksimum jika ada satu produk atau lebih maka pemusnahan tidak dilakukan tabel berikut menunjukkan atau probabilitas permintaan nah probabilitas disini dapat dilihat masing-masing demandnya ada probabilitas yang diketahui masalah ini dapat dimodalkan sebagai rata markov berapakah tingkat persediaan produk atau rata-rata dalam jangka panjang nah disini untuk persediaan maksimumnya seperti yang diketahui yaitu 2 unit jika persediaan 0 maka kita akan memusnah 2 unit tapi jika persediaan 1 atau 2 unit maka kita tidak akan memusnah lagi nah disini rata-rata tingkat persediaannya berapa langkah pertamanya yaitu kita harus mengetahui permintaan untuk mengetahui permintaan masing-masing dari untuk mengetahui probabilitas dari masing-masing permintaannya yaitu kita harus mencari untuk PX sama dengan 0 dapat dilihat langsung 0,5 jika demandnya 1 maka dapat dilihat 0,4 dan jika besar dari 2 maka diketahui 0,1 tapi disini kita perlu untuk mencari PX besar sama 1 caranya adalah kita kurangkan 1 dikurang 0,5 dan dapatkan nilai 0,5 setelah untuk menentukan langkah 2 probability dari masing-masing permintaan yang muncul yaitu 0,1,2 maka kita harus menentukan probability transisinya mengenai persediaan tersebut probabilitas transisinya telah diketahui seperti nilai yang kita dapatkan pada langkah ke 1 sehingga berikut merupakan probabilitas transisinya setelah itu kita harus mengetahui matrik identitas mana matrik identitas tersebut adalah matrik yang diagonalnya yaitu bernilai 1,1 sehingga kita juga harus mengetahui matrik 1 yang mana semua matrik tersebut elemen adalah 1 dan berdasarkan rumus probability steady state maka didapatkan dengan V111 rumusnya yaitu V111 kita kalikan dengan I dikurang P tambah matrik 1 dikita inversekan nah disini kita harus menghitung terlebih dahulu I dikurang P tambah matrik 1 caranya adalah matrik I kita kurangkan dengan matrik yang probabilitas transisi dan kita tambahkan dengan matrik 1 pada masing-masing baris dan kolom seperti yang dapat dilihat maka didapatkan matrik I tambah P tambah matrik 1 selanjutnya kita akan menginversekan matrik I kurang P tambah matrik 1 ini kita inversekan nah setelah kita inversekan maka selanjutnya kita akan membuat faktor baris faktor baris ini merupakan faktor yang berisi yang mana sebanyak baris ada satu baris dan ada tiga kolom yang isinya itu satu selanjutnya kita dapat menghitung V nya dengan cara kita kalikan matrik I kurang P tambah matrik 1 inverse ini kita kalikan dengan faktor baris dan dapatkan nilai V sesuai dengan rumus yang telah kita dapatkan nah untuk nilai V ini berarti nilai V1 V2 V3 untuk masing-masing nilai V 0,27 0,44 dan 0,27 nah disini kita diminta berapa tingkat persediaannya nah untuk tingkat persediaannya kita harus menghitung mengalikannya dengan demand masing-masing V ini demandnya yaitu 0,12 kita kalikan dengan nilai V yang didapatkan maka didapatkan nilai tingkat persediaan 0,99 yaitu mendekati 1 sehingga dapat ditarik kesimpulan data jangka waktu panjang ternyata tingkat persediaan produk ini adalah 1 dikarenakan nilai probabilitian 0,99 itu mendekati 1 baiklah sekian penjelasan untuk soal nomor 123 terima kasih perhatiannya baiklah untuk soal nomor 4 yaitu tentukanlah arti notasi berikut yang dimana ada notasi M E1 10 PR 20 dan tahiga jadi arti nilai M ini adalah distribusi waktu kedatangan entitas pada antrian yang dimana terdistribusi eksponensial dan E1 ini adalah distribusi waktu pelayanan yang dimana E merupakan distribusi erlang dan 10 melambangkan jumlah server pada sistem antrian itu sebanyak 10 server dan PR adalah disiplin antrian yang dimana disiplin antrian yang digunakan adalah priority dan nilai 20 merupakan kapasitas sistem itu sebanyak 20 dan terakhir yaitu tahiga melambangkan kapasitas sumber yang dimana kapasitasnya itu adalah tahiga soal nomor 5 yaitu laju kedatangan komponen ke satu sesuai kerja mengikuti distribusi kosong jika terdapat 0 hingga 5 komponen di sesuai kerja tersebut laju kedatangan rata-rata adalah 2 komponen per menit dan jika terdapat lebih dari 5 komponen di sesuai kerja tersebut laju kedatangan rata-rata adalah 1 komponen per menit dan laju pelayanan juga mengikuti distribusi kosong dengan rata-rata 2 komponen per menit berapakah persentase yang menganggur atau idel sesuai kerja jadi pembahasannya itu seperti yang diketahui di soal tadi jika terdapat 0 hingga 5 komponen maka lambdanya itu adalah 2 komponen per menit disini dapat dilihat di diagram transisinya nilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ini adalah nilai n-nya dan jika 0 hingga 5 komponen maka lambdanya itu 2 0 hingga 5 komponen yang dapat dilihat bahwa lambdanya atau yang nilai di atas ini adalah sama dengan 2 dan jika terdapat besar dari 5 komponen maka lambdanya itu adalah 1 komponen per menit jika n yang ini lebih besar dari 5 yang dimana ada 6 dan 7 disini maka nilai dari lambdanya itu adalah 1 selanjutnya mu-nya itu sama dengan 2 komponen per menit mu itu nilai yang ada di bawah ini dan yang ditanya adalah presentase yang menganggur atau ideal sesuai kerja kita perlu menghitung probabilitas P0-nya disini kita dapat menghitung terlebih dahulu yaitu P1 P1 sama dengan lambda 0 dikali P0 sama dengan mu1 dikali P1 dengan persamaan ini kita dapat menyadarkan menjadi P1 kita dapat mencari P1 sama dengan lambda 0 per mu1 dikali P0 nilai dari lambda 0 sama dengan mu1 ini kita dapat melihatnya di diagram transisi tadi yang dimana lambda 0 adalah 2 dan mu1 adalah 2 sehingga nilai dari P1 itu adalah P0 selanjutnya yaitu P2 dengan rumus lambda 0 dikali dengan lambda 1 per mu1 dikali dengan mu2 dikali dengan P0 nilai dari lambda 0 per mu1 dikali P0 ini kita dapat menggantinya menjadi P1 sehingga nilai P2 itu dapat kita cari menggunakan lambda 1 per mu2 dikali P1 nilai dari lambda 1 dan mu2 ini kita dapat lihat lagi di diagram transisi yaitu didapatkan nilai P2 sama dengan P0 begitu seterusnya sampai kita dapat nilai peluang P7 dapat kita lihat disini bahwa nilai P1 hingga P5 itu probabilitasnya adalah sama yaitu P0 dan pada P6 dan P7 ini terdapat suatu pola yang dimana P6 itu setengah P0 dan P7 itu nilainya adalah seperempat P0 sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa jika P-nya n besar sama dengan 6 maka nilainya itu adalah setengah dipangkatkan n dikurang 5 dikali P0 dan kita ketahui bahwa jumlah semua probabilitas itu adalah akan sama dengan 1 sehingga kita substitusikan nilai P0 P1 P2 dan seterusnya sehingga didapatkan nilai sebagai berikut dan nilai ini kita dapat menyederhanakannya menjadi P0 6 ditambah setengah 1 ditambah setengah tambah setengah dan seterusnya sama dengan 1 nah dapat kita lihat bahwa nilai 1 ditambah setengah tambah setengah dan seterusnya ini merupakan deret geometri dan nilai atau rumus dari SN pada deret geometri itu adalah A per 1 dikurang R sehingga A per 1 dikurang R itu sama dengan 1 per 1 dikurang setengah dimana R itu setengah sama dengan 2 sehingga nilai dari deret geometri ini adalah 2 maka P0 dikali dengan 6 ditambah setengah dikali 2 191 sehingga nilai P0 yang kita dapatkan itu adalah 0,1428 sehingga persetansi menganggur SK yaitu sebesar 14,28% soal yang ke-6 yaitu diketahui bahwa suatu antrian tinggal yang kecil bertipe server kelahiran kematian dengan kapasitas terbatas dapat menampung lebih dari 3 pelanggan laju kedatangan dan pelayanan atau pelayanan per menitnya diberikan oleh tabel berikut yang mana di sini ada nilai n-nya itu 0 sampai 3 dan nilai laju kedatangan rata-rata atau lambda n-nya soal n-n di sini dapat dilihat nilainya dan di sini juga diketahui laju pelayanan rata-rata atau mu n yang ditanya itu tentu kalah perkiraan jumlah waktu yang dihabiskan oleh pelanggan yang menunggu dalam atrian kembali lagi kita membuat diagram transisinya sesuai dengan tabel yang diketahui di soal tadi dan kita perlu menghitung probabilitas penolnya dengan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya dan nilai-nilai dari lambda dan itu dapat kita cari di diagram transisi ini dapat kita lihat di diagram transisi dan jumlah dari probabilitas itu sama dengan 1 sehingga kita substitusikan nilai P0 P1 P2 dan P3 sehingga didapatkan nilai P0 adalah 1 per 8,5 atau 0,11764 selanjutnya yaitu nilai P0 ini disubstitusikan kembali ke P1 P2 dan P3 sehingga didapatkan nilai masing-masing dari probabilitas ini jadi ekspektasi banyak pelanggan dalam antrian atau disimbolkan dengan LG itu dalam kasus antrian ini antrian akan terjadi jika ada 2 dan 3 pelanggan dan jumlah servernya hanya 1 sehingga ekspektasi banyak pelanggan dalam antrian dihitung untuk 2 dan 3 pelanggan jadi perhitungannya itu adalah LG sama dengan 2 P2 ditambah 3 P3 dimasukkan nilai P2 dan P3 ini dari nilai yang telah didapatkan tadi maka didapatkan LG itu adalah 1,232 12 pelanggan dan kita perlu mencari lambda F nya yaitu yang dimana mu 0 dikali P0 ditambah mu 1 dikali P1 dan ditambah lambda 2 dikali P2 kenapa tidak kita cari lambda 3 dikali P3 nya karena tidak diperhitungkan pada saat kedatangan 3 entitas sistemnya sudah penuh yang dimana ini terdapat atau diketahui pada soal tadi sehingga nilai lambda F nya itu adalah 6 dikali 0,117 ditambah 4 dikali 0,351 ditambah 2 dikali 0,351 sehingga nilai lambda F nya adalah 2,808 rumus dari LG itu adalah lambda F dikali dengan WG sehingga kita perlu mencari WG adalah LG per lambda F yang didapatkan nilai 0,43 jam dari nilai ini kita dapat mengetahui waktu yang dihabiskan oleh pelanggan untuk menunggu dalam antrean itu adalah selama 0,43 jam baiklah hanya itu yang dapat kami sampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga apa yang kami sampaikan dapat membantu rekan-rekan untuk mempersiapkan was orkannya dan semoga rekan-rekan mendapatkan nilai yang memasukkan kita adalah kami tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati